Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya multi channel serang banten kali ini saya akan memperbaiki sebuah kulkas politron yang kondisinya setelah dimatikan dia tidak dingin lagi setelah dikuras ternyata setelah saya cek disini dipilternya sudah banyak oli sekali disini sudah pasti ini kalau dipilter banyak oli seperti ini itu mungkin dari atas ya bukan mungkin lagi dong sudah jelas terlihat disini dia olinya berasal dari atas yang artinya oli itu berasal dari kondensor lihat disini berasal dari kondensor langsung saja kita patahkan untuk filternya seperti ini untuk mematahkan filter ya seperti biasa menggunakan kater pipa ya dan lihat disini banyak sekali oli disini ini berasal dari kondensor lihat disini itu kalau kulkas ya kalau kulkas dimatikan maka tekanan pun akan lebih kencang lagi ya tekanannya ya akhirnya kalau misalkan kondensornya sudah berkarat sudah kropos maka nanti yang akan terjadi adalah kebocoran dan nanti untuk preonnya dia keluar semua ataupun habis langsung saja kita mengganti kondensornya karena kalau kita untuk memperbaiki kondensor itu tidak bisa masih lebih baik kita ganti langsung saja supaya lebih awet ini kondensor saya menggunakan kondensor baru yang saya ponis sudah memang sudah kondensornya kita pemasangan kondensor kita tinggal membautnya saja dan lanjut kita untuk menyambung pipa-pipanya seperti ini pipa kondensor dibawaannya tidak kita pakai dan kita lanjut saja untuk membentuk posisi kondensornya seperti apa nanti seperti ini oke dan dilanjut kita pemasangan shock untuk menyambung ke kompresor pipa tekan ya kita pasang shock kita membuatkan sesukupnya saja untuk menuju ke pipa tekan kompresor sebelumnya kita hampelas dulu supaya lebih mudah untuk pengelasan seperti ini dan dilanjut pemasangan shocknya ini saya menggunakan pipa 1 per 8 ya untuk shock menuju ke kompresor oke saya menggunakan pantulan api supaya lebih mempercepat pengelasan supaya lebih cepat menempel dan menggunakan borak juga seperti itu nah seperti itu saja untuk pemasangan kondensor lanjut pengelasan pastikan pengelasan tidak ada kebocoran saat kita menyambung dan kita lanjut lagi untuk pemasangan filter menggunakan shock 1 per 8 juga kita pasang dulu untuk ke kondensornya seperti itu seperti biasa menggunakan pantulan api untuk mengelasnya oke pastikan jangan sampai ada kebocoran dan dilanjut kita untuk memasang filter kalau kalau bocornya seperti ini ini diwajibkan mengganti filter ya karena sudah pasti filter dia sudah terpenuhi dengan oli oli kotor kalau kita tidak mengganti filter maka yang akan terjadi nanti akan buntu oke kita lanjut lagi untuk pemasangan pentilnya seperti ini kita langsung saja last fungsinya untuk mengisi pengisian freonan di laut sini kita lihat dulu dan kita lanjut untuk pemasangan pipa kapiler filter seperti ini untuk pemasangan pipa kapiler usahakan filter menunduk dulu ya posisinya menunduk supaya nanti hasil elasan kita tidak masuk ke filter dan setelah itu setelah kita last barulah kita tegakkan lagi ke atas posisinya seperti ini usahakan posisinya dimiringkan saja untuk filternya kita lanjut untuk pemasangan selang manifold dan proses pemvakuman untuk proses pemvakuman untuk proses pemvakuman kemarin ada yang bertanya ya bagaimana cara menentukan pemvakuman sudah beres ataupun belum jadi begini usahakan jarum manifold di minus 30 PSI saat kita pemvakuman usahakan mesin tidak usahakan mesin tidak suaranya tidak nyaring saat kita buka tutup manifold dan usahakan juga mesin pakum tidak berasap sebetulnya itu saja untuk proses pemvakuman tidak usah lama-lama kalau menggunakan mesin pakum seperti ini kita membutuhkan kurang dari 5 menit pemvakuman sudah selesai seperti biasa kita kontrol kita buka tutup manifold suara mesin pakum dia sudah suaranya sudah halus saat kita buka dan saat kita tutup manifold suara mesin pakum sudah halus artinya pemvakuman sudah selesai dan jarum manifold di angka minus 30 PSI itu yang artinya pemvakuman sudah selesai jangan sampai naik lagi untuk jarum manifoldnya kalau dia naik lagi untuk jarum manifoldnya kita cek lagi untuk kebocorannya untuk elas-elasannya yang kita elas ini sudah bagus dan sekarang proses pengisian preon untuk proses pengisian preon kita isinya secara bertahap seperti ini sambil kita meraba-raba pipanya mulai dari 0 PSI kita isi sampai 10 PSI kita isi dan sampai 18 PSI kita isi di 18 PSI itu jangan sampai dia mengurang lagi perhatikan juga ampere nya di ampere sudah mendekati 0,4 yang artinya kompresor masih aman ataupun masih ya istilahnya masih bagus lah saya lihat disini lihat disini saya mengisinya di 18 PSI disini sudah hangat sudah panas dan disini filter sudah hangat ya artinya sirkulasi sudah oke lihat disini ampere 5354 di skala kecil kalau di skala besarnya dia menunjukkan 0,4 ya 0,3 antara itu untuk dinginnya dia sudah bagus lihat disini tidak mengurang lagi di 18 PSI dan filter pun sudah hangat ke panas-panasan yang artinya sudah bagus jangan terlalu panas hangat ke panas-panasan beda ya dengan panas beda kalau hangat ke panas-panasan dia tidak panas tapi hangat tetapi dia tidak hangat tapi panas gitu maksudnya langsung saja kita memotong dan mengelas untuk pengisian prionnya kita langsung kunci saja seperti ini kita kunci jangan sampai pentil terpasang disini supaya tidak ada lagi kebocoran oke seperti itu untuk cara perbaikannya oke mungkin sampai disini saja untuk cara perbaikan kulkas politron yang kondisinya tidak dingin setelah dimatikan dia tidak dingin dan setelah dikuras dia tidak dingin lagi untuk cara perbaikannya seperti itu untuk cara pemeriksaannya seperti itu dan tidak akan ada lagi untuk kerusakan kalau sudah seperti ini untuk cara perbaikannya oke terima kasih sampai jumpa kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh